Koperita Kota Bandung melalui Dinas Kebersihan melakukan inovasi tempat pembuangan sampah sementara TPS Tegalega dengan melengkapi mesin pres dan teknologi biodigester. Dengan teknologi tersebut mampu mereduksi angkutan sampah ke TPA hingga 50% dan dapat menghasilkan gas yang bisa dimanfaatkan untuk memasak. Produksi sampah di Kota Bandung dari total 156 tempat pembuangan sementara atau TPS mencapai 1.600 ton per hari. Itu pun hanya 1.200 ton yang dibuang ke tempat pembuangan akhir seri mukti. Sisanya diambil pemulung. Tingginya volume sampah yang dihasilkan membuat PD Kebersihan Kota Bandung berinovasi membuat tempat pembuangan sampah sementara terpadu di kawasan Tegalega. TPS terpadu seluas 600 meter persegi itu dilengkapi dengan mesin pres dan teknologi biodigester. TPS ini menampung 360 meter kubik sampah per hari dari 4 kecamatan yakni kecamatan Regol, Sumur Bandung, Lengkong, dan Astana Anyar. Kita itu sehari mengangkut kurang lebih 208 rig ya, 228 truk per hari. Nah dengan adanya mesin pres kita di TPS Tegalega plus biodigester itu bisa mereduksi 50% sampah yang masuk ke sana. Biasanya sampah yang masuk ke sana itu per hari dari 4 kecamatan mencapai 360 meter kubik. Nah setelah ada mesin pres itu jadi sekitar 180 meter per kubik. Jadi 50% sampahnya itu tereduksi. TPS Tegalega merupakan TPS kedua setelah TPS Gede Bage yang memanfaatkan mesin pres. Satu mesin pres dapat menghasilkan 8 sampai 9 meter kubik sampah yang sudah direduksi dari sebelumnya 29 meter kubik. Tak hanya itu, TPS terpadu ini juga dilengkapi dengan teknologi biodigester. Sebelum menggunakan teknologi biodigester, PD kebersihan harus mengeluarkan biaya 50 juta rupiah untuk sekali penyedotan air sampah di bak penampungan. Karena tingginya kandungan air dalam sampah yang mencapai 80%. Nah dari hasil pengepresan sampah tadi, itu menghasilkan air yang sebelumnya memang tidak dimanfaatkan. Namun sekarang air tersebut dialirkan melalui pipa untuk kemudian disalurkan ke bak penampungan biodigester untuk diolah menjadi gas. Dan air sisa pemprosesannya itu kini lebih ramah lingkungan dan bisa dimanfaatkan. Inovasi pada kebersihan dalam menangani sampah yang menghasilkan gas patut diapresiasi. Gas yang dihasilkan bisa digunakan untuk 3 sampai 4 rumah. Namun teknologi ini belum sepenuhnya optimal karena gas dibiarkan menumpuk hingga menyebabkan bak penampungan overload. Penggunaan teknologi biodigester di TPS Tegalega yang diresmikan pada 22 Januari lalu ini masih tahap uji coba selama 3 bulan ke depan. Apabila berhasil, maka akan diterapkan pada TPS-TPS lainnya. Zai Ulhak, Bandung.